Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Metzner Edition Rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan melihat kondisi area luar dan rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Kita akan melihat progres terkini dari proyektor Harbour 2 Dimana untuk area proyektor Harbour 2 ini kita bisa melihat ya Kondisi fondasinya sudah banyak yang dicor dan sebagian sudah berdiri ya Untuk besi-besinya sedang dalam proses perakitan Dan terlihat juga untuk kondisi lalu lintas jalan R.E. Marta Dinata ini terlihat lancar ya Dan ini kondisinya yang sudah dipasang 2 tiang ya Baru proses pemasangan pembesian Nanti kita juga akan melihat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium Nah ini masih area proyektor Harbour 2 Dimana masih terus dikerjakan atau masih on progress Dan disini tinggal sisa satu peer head lagi ya yang belum dicor Tepatnya yang berdekatan dengan bentangan kabel sutet Selebihnya sudah banyak yang dicor untuk tiang dan peer headnya Dan peer head ini adalah yang nantinya akan menjadi dudukan pre-case girder beton ya Untuk jalan tol Harbour 2 ini Jadi dari arah area pos 1 pelabuhan Tanjung Priuk atau dari area terminal Tanjung Priuk Posisinya menanjak sampai melewati area zona utara Jakarta International Stadium Dan disinilah posisi ramnya ya Atau tanjakan atau mulai menaik Hanya untuk melewati area atau jalan tol Harbour 1 Atau jalan tol yang sudah beroperasi ini Dan terlihat untuk tiang horizontal ya Dalam proses pemasangan bagisting Tinggal proses pembetonan ya Atau pengisian coran Dan nantinya juga di area tersebut Akan ada stasiun kereta area listrik jis Terlihat peronnya juga sudah dikerjakan Namun untuk progresnya kita belum bisa melihat kelanjutannya ya Karena sampai saat ini belum ada kelanjutannya untuk progres dari stasiun kereta relis listrik jis Nah sekarang kita langsung menuju ke area atap retread roof Atau atap yang bisa dibuka dan ditutup Perlu diketahui Pada akhir Maret ya Sekitar akhir Maret atau awal April Rumput ini baru saja diganti ya Dan sekarang kita bisa melihat Kondisi rumputnya Sempat dipakai Turnamen mini di JIS Jakarta International Stadium Nah ini untuk di area zona utara Lampu rumput atau broleknya Sedang dioperasikan ada 1,2,3,4,5,6 ya Ada 6 unit yang dioperasikan Yang 2 posisi dalam keadaan off Atau tidak dinyalakan Dan terlihat untuk area yang di depan lampu rumput atau brolek Rumputnya lebih hijau ya Karena beberapa hari yang lalu di area tersebut Dinyalakan broleknya ya Berhari-hari ya 24 jam nonstop Dan sekarang kita bisa melihat kondisinya atau hasilnya Dari rumput yang dibantu dengan brolek atau lampu rumput Jadi sekali lagi ini kemungkinan Ada akhir bulan Maret atau awal April Ada di video sebelumnya Rumput ini Kalau tidak salah ya Mengalami pergantian Dan sudah digunakan Untuk turnamen mini JIS Pada Akhir Mei dan awal Juni ya Dan terakhir dipakai Pada tanggal 2 Juni Tahun 2024 Tepatnya di hari Minggu Dan ini kondisi rumput saat ini Kita bisa melihat kondisi rumputnya Ada beberapa area atau bagian yang belum maksimal Namun untuk selebihnya Kita bisa melihat juga Sudah menghijau Atau sudah tumbuh tunas baru Untuk lat perimeter juga Kita bisa melihat masih terpasang di area pinggir lapangan utama Jakarta International Stadium Dan ini kondisi yang di depan zona barat Dimana di area zona barat ini Tadinya di beberapa video sebelumnya Kita bisa melihat ya Agak sedikit Bekas tapak sepatu ya Oleh wasit Menermandir Dan terlihat Sekarang rumputnya sudah mulai tertutup ya Dengan rumput baru Jadi yang sedikit Botak ya Atau belum maksimal Sekarang sudah mulai tertutup Dengan rumput baru Nah ini kita bisa melihat kondisinya Grolek atau lampu rumput yang dioperasikan Mudah-mudahan ke depannya Rumput lapangan utama Jakarta International Stadium ini Menjadi lebih baik lagi Menjadi subur Menjadi bagus ya Tebal Berpola Dan Yang pastinya ya Mudah-mudahan Untuk akar rumput Bisa Mencengkram Atau Mengkat kuat ke media tanam ya Seperti pasir Jadi ketika digunakan oleh Para pemain Pemain bisa merasakan Kenyamanan Keamanan Bermain di Lapangan Lapangan utama Jakarta International Stadium Dan disini juga Memiliki Lapangan lati 1 Dan lapangan lati 2 ya Ada di video Awal sebelum kita Menuju ke area Atap ini Mudah-mudahan Rumputnya Bisa menjadi Lebih bagus lagi Dan sekarang Kita akan melihat Kondisi Di area sekitaran Jakarta International Stadium Nah ini kondisi Di area Tribun tier 1 Tribun tier 2 Dan tribun tier 3 Jadi ada Beberapa Bagian Yang rumputnya Masih belum maksimal Jadi kita bisa melihat ya Ada area yang masih Menguning Terutama di area Tengah Yang tadi kita Lihat ya Dan area Pinggir lapang utama Jakarta International Stadium Nah ini adalah Area Maaf ya Ini adalah Atap Retract Jadi atap ini Menggunakan Membran RV Yang bisa Tembus Cahaya Atau bisa tembus Pandang Sampai ke area Bawah Lapang utama Jakarta International Stadium Selebihnya Menggunakan Baja ya Tertutup Dan disini Memiliki Sky free deck Yang bisa Mengelilingi 360 derajat Bisa melihat Kondisi Pemandangan Dari atas Namun Belum dibuka ya Mudah-mudahan Kedepannya Bisa dibuka Untuk umum Agar Para Pengunjung Atau penonton Supporter Yang lainnya Bisa Melihat Ketinggian Dari Sky free deck Jakarta International Stadium Jadi Misalkan Masuk Bisa dibatasi Per orang Agar Tidak terlalu Banyak Di area Atap Atau Di area Sky free deck Nah ini Kondisi Zona Utara Jakarta International Stadium Disinilah Ada Proyek Tol Harbour 2 Yang masih On Progress Mudah-mudahan Proyek ini Cepat selesai Dan Cepat Dipergunakan Oleh Masyarakat Agar Nantinya Bisa Menyusul Pembangunan Pembangunan Lainnya Di sekitaran Jakarta International Stadium Atau Di area Luar Dan Mudah-mudahan Stasiun Kereta Relis Disini Bisa Dilanjut Pembangunannya Oke Segini Dulu Video saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menonton Kaeh Kae-an 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati